Intro Dipersembahkan oleh Al-Fatihah Kita bilang tahun 30-an lah sebelum perang itu Itu masih ayah saya Mereka datang dari Chinese itu memang masih pakai Tau Chang itu sebenarnya itu Dari dinasti Chin Atau kita bilang Manjuri Jadi Chin itu Kerajaan Chin itu Karena orang Suku itu semua pakai Tau Chang Jadi orang dari Chinese Semua mesti pakai Tau Chang Jadi mereka datang dari sini Masuk ke Jakarta Atau masuk ke seluruh Indonesia Mesti pakai Akhirnya 30-an lebih Itu sudah dipotong sendiri Kalau saya lihat itu Banyakan itu datang Cari kerja Waktu itu di Chinese itu sangat susah Dinasti Chin Di Chinese cari makan Juga susah Orang Tiongkok datang itu Bukan dagang Atau cari wang Bukan Yang penting cari hidup Itu hanya yang penting Termasuk ayah saya Juga datang itu Cari hidup Bukan cari kaya Kan ada Tiga Kelas penduduk Europeanen From the Australian Baru inlanders Nah ini yang Lalu mereka statusnya Menjadi terjepit Kan lalu dituduh sebagai Bangsa tengah Yang terjepit sana sini Nah itu menurut statusnya Justru mulanya Karena Akhirnya ada diskriminasi Banyak diskriminasi Dikeluarkan Di zaman India Belanda Diperkenalkan Yang namanya Peraturan yang Ghetto Sistem Yang disebut Waken Stelsel Jadi anda Kalau kok Sebutnya begini Waken Stelsel itu Lebih banyak dikenakan Kepada orang Cina Orang Cina itu Harus punya Waken sendiri-sendiri Dan mereka Tidak boleh pindah Nah itu Menciptakan Eksklusif Syfrisme Karena dasar Sosiologis orang Tiongkok Adalah merasa Mereka itu Satu saudara yang besar Itulah yang kadang-kadang Sering disalahpahami Oleh orang-orang Di luar Tiongkok Kadang-kadang Yang sering dituduhkan Pada mereka Adalah afinitas Seluhur Padahal memang Dalam kenyataannya Afinitas Seluhur itulah yang Mempersatukan orang-orang Tiongkok Yang biasanya Memiliki Marga yang sama Nah Di sisi lain Modal sosial yang dimiliki Orang Tiongkok Adalah jaringan Perdagangan yang memang Sudah terbentuk Sejak lama Dan tersebar Dalam diaspora Di berbagai wilayah dunia Maka tidak mengherankan Misalnya Seorang yang Hokkien dari Indonesia Dia Kalau memang Masih menjaga Kekerabatan dengan Orang-orang Hokkien Yang ada Misalnya di Amerika Mereka biasanya akan Lebih cepat akrab Terima kasih